Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Dan budi pekerti kelas 4 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbin zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika ya ar-rohamar rahimin Amin Anak-anak siapakah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya Dan bagaimanakah kita mengenal sang pencipta alam semesta ini beserta isinya Nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran Beriman Beriman atau iman artinya adalah percaya Beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta isinya Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta beserta isinya Tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya Adanya siang dan malam yang teratur waktunya Matahari dan bulan yang tidak jatuh ke bawah bumi Itu semua pastilah ada yang menciptakan Dialah Allah sang pencipta Penguasa dan pengatur alam raya ini Dan segala isinya Anak-anak itu tadi adalah cara mengenal Allah melalui alam semesta Sekarang kita akan belajar mengenal Allah melalui Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah Allah menjelaskan keberadaannya itu melalui Al-Quran Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran Yang dapat membuat kita mengenal Allah serta menerangkan keberadaannya itu Di antaranya adalah Di dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman Sungguh aku ini Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan aku Maka sembahlah aku Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku Kemudian di dalam surat Al-An'am Ayat 102 Allah berfirman Artinya Itulah Allah Tuhan kamu Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Pencipta segala sesuatu Maka sembahlah dia Dialah pemelihara segala sesuatu Di dalam surat sholat ayat 71 Allah juga berfirman Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Melaikat Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah Nah anak-anak Itulah sebagian ayat-ayat Al-Quran Yang bisa mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita pelajari kali ini Bermanfaat dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdala dan doa penutup majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!